bekerjakan secara paralel. Untuk mendukung pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan, pemerintah melalui Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal, Dirjen, Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin akan menyusun rencana pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi TKK untuk IKN Nusantara. Adapun beberapa jenis kejuruan yang akan dijaring dari proses rencana pelatihan tersebut antara lain, operator alat berat, operator utama survei terstris juru ukur pelaksana lapangan pekerjaan gedung, pelaksana lapangan pekerjaan jalan, pelaksana lapangan pekerjaan drainase perkotaan, pelaksana pekerjaan struktur bangunan gedung media dan pengawas lapangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!